Pemirsa hingga saat ini lelang jabatan Kepala Dinas Kesehatan masih sepi pendaftar. Bahkan untuk mencari orang yang mengisi jabatan tersebut, pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta agar para Kepala Dinas Kesehatan sekabupaten kota untuk mendaftar. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Darah Jawa Barat Iwa Karniwa saat ditemui di Gedung Sate Bandung Kamis kemarin. Pemirsa setelah sebelumnya gagal melakukan seleksi calon Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat karena hanya ada satu orang yang lolos di tahap awal, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali membuka pendaftaran calon Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa juga menyampaikan bahwa pihak Pemprov memberikan kesempatan kepada staff dari Dinas Kesehatan di seluruh Kabupaten Kota di Jawa Barat dan juga praktisi kesehatan untuk mendaftarkan diri menjadi calon Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dan berikut penuturannya. Ya saya harapannya ada peserta, ini saya juga agak heran, kenapa gak ada peserta gitu ya. Tapi udah dibuka ya sebetulnya? Dibuka dan ada, bahkan sekarang udah ada perintah harus ikut. Perintah dari siapa ke? Ya dari kita, dari pimpinan gitu ya. Supaya ikut gitu kan. Sama di rutarisan itu juga apa? Sudah, tahapannya sudah ada, masukan dari hasil pembahasan dari Kadisdik, eh Kadinkes. dan sedang dibahas, nanti akan lasa laporkan kepada Gubernur. Kalau itu mau ditunjuk ya? Ya, cuma karena kan harus dari dokter ya, fungsional. Apa yang wajib daftar itu? Siapa lagi? Ya Bapak, Kepala Rumah Sakit. Ya, sesuai dengan kriteria lah. Itu wajib daftar. Sudah, Bapak, proyek sini berapa orang? Ya, kita lihat nanti hasilnya berapa orang. Pokoknya kita jangan sampai gak ada peserta lagi. Masa gagal sampai dua kali kan gitu. Sampai kapan Pak ini dikasih? Ya, kita sampai dapat ketemu Dinkes. Tapi, pelayanan untuk Dinas Kesehatan tetap jalan. Sementara ini, PLT dipegang oleh Kepala Dinas Sosial. Ini juga ada surat-surat ke Kabupaten. Ia juga menyampaikan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah seorang dokter dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap pendaftar tersebut merupakan lulusan Sarjana Strata II. Namun, hingga saat ini belum juga ada pendaftar yang mendaftarkan diri. Dan perlu diketahui, jabatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk sementara diisi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar. Riyadir Ifki, Budi Setiawan, Bandung TV. Riyadir Ifki, Budi Setiawan, Bandung TV.